ataupun gerbong kereta ini benar-benar sudah selesai dilakukan, begitu ya? Oke, baik, Sunandar, yang Anda saksikan ini adalah visual, di mana kita melihat, kita akan saksikan dan juga dengarkan keterangan dari PJ Gubernur Jawa Barat berikut ini. di KRD dari kereta, jadi di kereta serangga ada 277 perempuan, di KRD menurut raya, ada kerja dalam kerempuan, ada 100 perempuan. Semua pengumpang berada di Jekoswan, dan kevalidat kesehatan, dan 6, yaitu rumah sakit RSUD Cicalengka, rumah sakit RSUD Cicalengka, puskesmas Cicalengka, puskesmas Raca Ekek, rumah sakit AMC, rumah sakit harapan keluarga, dan rumah sakit RSKK. dan 24 korban luka ada di RSUD, dua di puskesmas Cicalengka, dan dua di RSKK. satu korban jiwa yang di rumah sakit satu meninggal dunia, satu meninggal dunia. itu penumpang akan masing-masing. dan ini evakuasi terus untuk evakuasi kereta juga. yang meninggal penumpang Pak ya? petugas kereta. betul semua jumlahnya berapa Pak totalnya Pak? ya penumpang kan ada 287 perempuan untuk turangga, 151 perempuan untuk KRD. jumlah korban meninggal berapa Pak totalnya? tidak ada dipastikan itu satu. satu. untuk penyebab sementara seperti itu Pak? nanti menjawab masih menunggu dari KNKT. kita menunggu KNKT. itu itu satu korban dari penumpang Pak, apa keseluruhan? Mas Sinis, Mas Sinis. petugas kereta itu. Pramugara. oh Pramugara. Pak Kawasi sedang dilakukan begitu Pak saat ini ya? iya, iya. ini juga ada perubahan jadwal kereta, jadi yang ada perubahan jadwal dari Bandung ini untuk di putar ke arah. oh iya. jadi hanya sampai dicarengkan. dicarengkan. iya. diputar dari kereta jarak jauh Pak Jodin. jadi teman-teman sekalian, karena jalur ini untuk sementara waktu belum bisa dilalui ya, jadi semua kereta api-kereta api yang berjalan dari Bandung menuju ke arah selatan, yaitu Bandung, Tasik Malaya, kemudian Banjar, itu perjalanannya selama ini belum bisa kita evakuasi dengan memakai pola operasi memutar. artinya memutar ke arah utara dari Bandung, kemudian menuju ke Cikampek, Cirebon, Purwokerto, dan ke Keroyah. sembari kita menunggu evakuasi ini. dan kita harapkan evakuasi ini bersama teman-teman yang lain semuanya. kita harapkan bantuannya untuk bisa segera langsung kita normalisasi ini sehingga kereta bisa berjalan dengan seperti biasa normal. dan saya juga mempunyai apresiasi pada KAI, Basarnas, TNI Polri atas kecepatan dan penanganan kasus ini. jadi semua penumpang sudah dianggung, sudah tidak ada penumpang di sini, dan tidak ada korban dari masyarakat. itu aja dulu ya. dari kereta lokal itu kita atur semuanya ke lintas Ranca Ekek ya. tapi di luar itu yang tidak Malawi itu kita datang. seperti ke Garut. jadi saat ini kita fokus ke evakuasi terlebih dahulu. Pak jadi untuk memastikan lagi bahwa jumlah korban semua seluruhan satu ya Pak? informasi sementara ya. kita akan sampaikan bahwa saat ini informasi sementara itu baru Pak. ada si Pak Siur jadi tiga Pak tadi jumlah korban. maka ini informasi sementara ya. informasi sementara akan update lagi. makasih Pak.